Oke guys, balik lagi di Black Lover Phantom Knight Dan kali ini kita akan bahas banner terbaru ya Sekalian bahas ini worth it atau enggak ya Yaitu Asta Tech Yuno ya Disini sih bacaannya Yuno HD dan Black Asta ya Tapi kita lihat di gambarnya nih ya Gue ada yang aneh sih disini sebenernya Oke, step up-nya itu ya Seperti biasa, 7 step Dengan, apa namanya, sumon info pada umumnya Step 43 ya Jadi step, apa namanya Banner-banner biasa yang keluar setiap minggu ini ya Dan ini dia yang bikin gue aneh Katanya Yuno HD dan Black Asta biasa Tapi di gambarnya ini Dia megang pedang Yuno Spirit of Sephir ya Nah, ada mahkotanya juga disini Jadi dia udah bersatu sama Rock Sephir Setau gue kalau Yuno HD itu itu Pedangnya itu masih yang gede bukan Terus ini juga Black Asta Ini yang biasa apa yang divider ya Ada ininya soalnya Apa namanya, ini kayak Segitiganya kayak gini Yaudah lah, terserah Si Bandai lah mau ngomong lah Kita bahas langsung ke startnya aja ya Oke, powernya disini tinggi banget Dia, 1820 Untuk saat ini tertinggi Bintang 7 sekarang dia ya Terus role-nya Extra ya Dia ngorongin extra Jadi kalian yang udah farming-farming Itunya extra Wah, tinggal Itu aja tinggal gas bintang 7 Gue sih udah farming ya Jadi gue udah bintang 7 sekarang nih Karakter ini Lalu HP-nya itu 6000 Nah, ini tinggi banget ya Buat kalian yang belum tau ya Extra ini Kalau menurut gue ya itu Gabungan-gabungan karakter ya Jadi Karakter attacker Defender Kayak terus Bisa buffer atau jammer Dan Pokoknya Pergabungan karakter itu disatuin Jadilah extra ini Dia punya seluruh Stat-stat karakter tersebut Tapi gak maksimal gitu Karena Dia tuh Pergabungannya Jadi kan misalnya Defender Punya Stat yang menonjol Di defense ya Sedangkan di extra ini Defense-nya emang tinggi Tapi Gak terbaik di kelasnya gitu loh Jadi misalnya Di defender Defender 700 Mungkin di extra ini Dapet 500 Terus kalau attacker ya Misalnya Attack-nya seribuan Di extra ini Bisa dapet 800 Pokoknya ini Gabungan Karakter Gabungan Roll-roll tersebut ya Tapi gak terbaik gitu Langsung kita bahas aja HP-nya 6000 Ini gede Untuk bintang 7 Tapi rata-rata emang segini sih Dan Attack-nya 1350 Dia juga bisa dipakai Buat nyerang ya 1300 itu lumayan tinggi Cuma beda Cuma beda 300 kan Sama attacker Sama roll attacker Lalu defense-nya 495 itu juga lumayan Walaupun Masih kelas penengah ya Itu lumayan Speed-nya kenceng banget 750 Itu setara banget Sama si jumper ya Biasanya Tapi kalau Karakter yang Pakai Yuno Rata-rata speed-nya kenceng ya Tino SOZ Tino SD itu speed awalnya Emang udah Kenceng banget sih Terus switch-nya 480 tinggi kan Nah Sama-sama kayak buffer Kayak healer gitu Wiss-nya tinggi Tv tinggi Speed-nya tinggi TK-nya tinggi Tapi gak terbaik guys Masih Tingginya tuh masih kelas menengah gitu Menengah ke atas dikit lah Karena ini karakter campur-campur Nah Form type-nya itu Dia down 2 sama bull 2 ya Down 2 tuh dapet dari mana ya Lupa gue Tino Kan Yunus sih William apa ya Atau lupa Pokoknya Down 2 itu udah keluar ya Terus form type 2-nya tuh Bull 2 Bull 2 bisa dapetin dari Black Asta Divider Lanjut kita ke ability-nya AA-nya dia Gabungan dari itu ya Asta sama Yuno Spirit Divider Kan Dari skill-nya aja loh Udah SOZ sama Divider Namanya Masa Yuno SD sama Black Asta Aneh-aneh aja Lanjut damage-nya 4 XL Enemis in range-nya Jadi range-nya nge-cross gini Silang Terus dia juga High chance to inflict buff transfer shield Jadi dia nge Apa namanya Nge-debuff musuh ya Jadi dia nge-asih Transfer shield ke musuh Nah terus Strongest Damage High chance to inflict buff shield With formation match Ya seperti biasa Kalau di formasi ya Dikuatin gitu Efek skill-nya Lalu dia seperti biasa Karakter attack Pasti ada unit attack Dan efeknya tuh Rata-rata sama ya Tapi dia ditambahin High chance to inflict Formation shield Jadi bisa nge-shield Formasi musuh juga Wah Mantep guys Berapanya jammer dia ya Terus AOM-nya dia Tambahin damage doang Ini Nggak tau sih Kepakai apa enggak ya Karena kita dikasih hero Sekarang bisa ngambil Mereleona Yukata ya Atau kalian Kalau pengen bintang tujuh semua Ya ini bisa dijadiin Leader juga Terus Ebi satunya dia Tipenya tech Strom's blade Jadi ini efeknya kayak Juno SD kayaknya Strom Spirit of Spirit Strom ya Atau apa gitu Lupa Wah Nama jurusnya Dia itu ya Apa namanya Efeknya range-nya segini Dua di belakang Sama satu di tengah Damage-nya XL aja Tapi XL untuk Ebi itu udah lumayan banget ya Terus dia juga Nurunin speed Sudah kayak Jammer banget Sumpah Terus ada chance lagi Buat inflict stock musuh Wusep Ini gokil nih Karakter guys Sudah kayak jammer Tapi punya darah Punya speed Punya attack Terus Ebi 2-nya Tipenya talkness ya Talkness tuh biasanya Nguatin diri sendiri Dan teman-temannya Kalian tetap kah Ini bagus Dia ngasih invincibility tuh Lambangnya cross gitu Eh cross Plus Maksudnya Lambangnya plus To self And alias in range kan Walaupun extremely short Atau cuma satu ronde Tapi ini udah lumayan banget guys Kalian taro tengah Itu kena semua tuh mereka Pinggir-pinggirannya Wah gokil 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 Udah kayak buffer jammer Terus ada skillnya attack juga Kalau jammer kan Biasanya skillnya itu ya Awakening ya Tapi dia attack Tapi ada efek-efek Jammernya gitu Kayak low chance Inflick stock Lower speed Ini karakter kokil sih Udah gue bilang kan Karakternya campur-campur Guys skill defense ada Nah nih Invincibility Terus skill jammer banyak Ngedibug musuh Lalu kita masuk ke EB3nya aja Langsung blackstrom combo Dia all area ya Terus multi hit lagi 2 XL pula Wah No attack ada Gokil ini emang Karakter ekstra tuh emang Campur-campur Sayang statnya tuh emang Kalau ekstra statnya tuh Nggak maksimal Tapi masih bagus lah gitu Udah menengah ke atas Stat-statnya ya Dia nggak ada yang Menonjol di satu sisi Tapi Bagus Menengah ke atas gitu lah Terus dia unlocknya relic ya Supply 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 Terus naikin Apa aja nih Attack Semua skill dinaikin Tapi Nggak ada Efek mirrornya Atau Apa namanya Increase no affection Coba kalau tambahin Increase no affection Ini OP banget Karakter sumpah Oke Jadi itu aja Untuk winner kali ini Menurut gue Kalau kalian mau gacha Ya wajib gacha sih Ini karakter bagus banget sih Kalau gue liat dari skill-skillnya Ini OP nih karakter ya Kalau gue sih wajib gacha ya Gue udah gacha Dan udah bintang 7 juga karakter gue Mungkin ntar akan gue review Tapi nggak tau juga Oke Oke Jadi sekian bahasan kali ini Saran gue Itu gacha ya wajib Oke Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya